Dino Charge dan Dino Super Charge Dino Charge lebih baik ketimbang Kyo Ruger Mengapa bisa demikian? Semua akan kita ulas dalam 5 alasan mengapa Power Rangers Dino Charge Lebih baik daripada Kyo Ruger versi Tokufex Indonesia Menghilangkan adegan tarian saat berubah Dalam serial Kyo Ruger memang menampilkan tarian yang diiringi musik yang riang gembira Setiap adegan berubah atau henshin yang berlangsung Memang itu bukanlah hal yang buruk Namun sedikitnya memunculkan kritik yang beragam Ada yang suka Namun sebagian penonton berasa itu terlihat sangat konyol dan mengganggu Barangkali karena musik dan tarian famola tersebut Mengurangi kesan epik dan heroik yang seharusnya melekat pada jiwa Super Sentai Anehnya lagi Semua personil Kyo Ruger secara alami bisa menarikan tarian tersebut saat berubah Seakan-akan itu seperti sebuah gerakan natural tanpa perlu dipelajari terlebih dahulu Ya, mungkin itulah yang dimaksud dengan pose berubah tanpa belajar Walau memang sudah wajar terjadi di Super Sentai series Untungnya pada versi Dino Charge Adegan tarian tersebut tidak digunakan dalam adegan Morphin atau berubah para ranger Tiap anggota hanya akan berputar dengan berbagai pose yang lebih simple namun tetap epic Hal itu pun sedikitnya melegakan nafas para fans Karena season ini tidak lagi asal comot pose berubah dan menggantinya dengan elemen yang lebih independen Walaupun kata kunci berubahnya terkesan terlalu panjang Namun semua terasa lebih bisa dimaklumi daripada harus melihat para ranger menari Setiap kali berubah di hadapan para monster Ironisnya, untuk versi Korea Selatan dari Kyo Ruger Yanni Power Rangers Dino Force Brave Masih menggunakan tarian saat rangernya berubah Namun tidak mengherankan karena serial tersebut Memang masih ada hubungannya dengan Kyo Ruger Akan tetapi, dance yang ditampilkan lebih terkesan Korean style Sehingga sedikit lebih bisa ditoleransi Ketimbang tarian Kyo Ruger yang sangat ribet Penokohan dan pengembangan karakter Dalam plot Dino Charge, semua orang yang ada di sana mendapatkan penokohan yang unik-unik Walaupun beberapa karakter di sana masih menyesuaikan dengan tokoh yang ada di Kyo Ruger Seperti Tyler, Chase, dan Riley Bahkan Koda pun merupakan tokoh komik relief seperti Nobuharu Kyoru Blue Akan tetapi, nampaknya Dino Charge tahu bagaimana karakter-karakter ini bisa dihidupkan dengan baik Dalam plotnya pun, semua orang di sana seakan diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dengan baik Ya, itulah nilai plusnya Yang ini pengembangan karakter Contohnya, Chase yang playboy dan kurang fokus terhadap sesuatu hal Bisa semakin dewasa dan setia Kendall yang sangat serius menjadi semakin luwes dan ramah Bahkan Philip yang seorang pangeran arogan Bisa menjadi baik hati dan berjiwa pahlawan Siring dengan berjalannya waktu Itu hanya sebagian contoh kecil bagaimana mereka bisa dikembangkan menjadi lebih baik Agar penonton diberi waktu untuk menumbuhkan kecintaan pada para tokoh di atas Bahkan konflik yang terjadi pada musuh-musuh mereka pun sangat menarik untuk diikuti Lain halnya dengan yang ada di Kyoruger Bukan berarti tidak ada pengembangan karakter di sana Akan tetapi, semua hal yang terjadi di sana seakan berlangsung begitu saja Tanpa ada proses yang bisa dinikmati Tahu-tahu langsung akrab Tahu-tahu langsung kuat Dan permasalahan mereka dapat selesai dalam waktu yang sangat singkat Memang itu semua merupakan penyesuaian Agar anak-anak dapat memahami persoalan dalam tiap episode Tanpa berpikir panjang dan juga ribet Ya, bagaimanapun ini adalah acara anak-anak Maka dari itu, plot yang ringan memang harus jadi formula utama dalam seri ini Akan tetapi, yang terjadi justru Kyoruger Mendapat rating penonton yang cukup rendah kala itu Jadi hanya sekitar 3,9% dari seluruh viewership yang ada di Jepang Meskipun beberapa sentai setelahnya Juga menempati urutan terendah di bawah Kyoruger Ya, mungkin itu akan kita bahas di lain kesempatan Komedi yang lebih segar dan mudah dipahami Kita semua tahu bahwa season Kyoruger memang menekankan komedi-komedi yang khas Bahkan beberapa tokoh di antaranya Seperti Nobuharu, Daigo dan juga Ramirez Adalah tokoh yang suka bercanda di setiap waktu Akan tetapi, apa yang salah dari season kali ini Sehingga orang selucu mereka pun tetap dirasa kurang efektif Ya, semua memang punya jawaban sederhana Karena sebagian jokes atau candaan di Kyoruger memang terlalu Jepang Sebagai contoh, Sang Kyorublu, Yani Nobuharu Udo Adalah seorang pria yang suka melontarkan candaan garing Walaupun sebenarnya itu bukanlah candaan garing Melainkan sebuah jokes ala orang tua yang sulit dipahami oleh generasi muda di Jepang Itulah sebabnya penonton menjadi berpikir keras setiap kali nosan melontarkan jokes tersebut Lain halnya dengan penonton di luar Jepang Pasti akan sangat kesulitan mencerna setiap candaan yang keluar dari mulut orang tua yang satu ini Berbeda sekali dengan Dino Charge Semua jokes yang ada di sana sangat mudah dipahami oleh sebagian besar penonton Baik komedi secara teatrical maupun kata-kata Kemistri setiap anggota Rangers yang ada Seringkali mempermudah setiap lontaran jokes menjadi lebih lucu Apalagi film seri yang berbahasa Inggris memang sudah akrab oleh penonton dunia Jadi sekalipun candaannya memang ala Amerika Penonton masih bisa menangkap dengan jelas setiap lelucon yang ada Bahkan lucunya pun merata ke setiap anggota Jadi tidak membebankan humor hanya pada satu atau dua tokoh saja Lebih realistis Satu hal yang membuat Dino Charge dan Dino Super Charge terlihat lebih menarik adalah karena konsepnya yang lebih realistis Sebagai contoh Di Dino Charge Semua baterai Dino Charger adalah buatan Kendall Morgan yang harus diisi ulang menggunakan Energems Dan sumber kekuatan mystical dalam seri tersebut adalah Energemsnya Bukan baterainya Bahkan agar terkesan lebih nyata unsur museum dan arkeologi pun turut dimasukkan disana Untuk menyesuaikan dengan tema dinosaurus yang ada Bahkan bagaimana zord mereka terbentuk pun dijelaskan secara terperinci Sehingga penonton merasakan atmosfer yang lebih realistis dan mengesampingkan nilai fantasi serta mystical Berbeda dengan yang ada di Zyu dan Sentai Kyorujur Bukan karena konsepnya yang kurang menarik atau semacamnya Namun di serial ini segalanya dipersepsikan dengan seringan mungkin Dengan memasukkan unsur dongeng, fantasi, mistis atau semacamnya Namun itu semua memang sangat wajar Sebab sekali lagi itu adalah kiat untuk menggait penonton anak-anak Agar lebih mudah memahami jalan ceritanya Akan tetapi merujuk pada rating Kyorujur yang cukup rendah kala itu Setidaknya menggambarkan perlunya menyisipkan kisah yang menarik Ketimbang mengutamakan penjualan mainan sebagai merchandise Ya kalau ceritanya sudah bagus, siapapun pasti tertarik untuk menonton Dan kalau sudah nonton, sedikitnya pasti ingin membeli mainannya bukan? Tidak hanya fokus pada ranger merahnya saja Ya ini yang menjadi perhatian banyak orang Yakni serial Kyorujur terlalu fokus hanya pada sang ranger merahnya Yakni Daigo Kiryu yang akrab dipanggil King Segala perkara yang ada di sana, di dalam plot memang terkesan lebih dipusatkan pada Daigo Bahkan keputusan tokoh lain yang mempengaruhi jalan cerita adalah pengaruh dari sang Kyoru Red Kekuatan Kyoru Red Carnival pun hanya bisa digunakan oleh Daigo Ya kalau itu memang wajar Sebab kebanyakan serial lain juga menggunakan konsep power up hanya untuk sang ranger merah Akan tetapi, dari 10 atau 11 ranger yang ada di Kyoru Red Hampir 75% bahkan lebih hanya difokuskan pada kisah Daigo Sehingga membuat ranger lain terasa seperti pelangkap semata Maka dari itu, banyak fans yang memberi julukan untuk serial ini sebagai Daigo Sentai King Ranger Namun lepas dari statement tersebut, Daigo memang bukanlah ranger merah yang buruk Bahkan sangat baik Dan sedikitnya menginspirasi banyak tokoh lain di seri selanjutnya Namun bertolak belakang jika dilihat pada versi Power Rangers Dino Charge Walaupun karakteristik Tyler Navarro sang ranger merah di sini memang masih mirip dengan Daigo Namun fokus ceritanya tidak hanya berpusat pada dirinya Tokoh-tokoh lainnya pun turut memberikan andil bagi perkembangan cerita Jadi semua orang yang ada di sana diulas satu persatu secara mendalam di tiap episode yang berbeda Sehingga memberikan kesan bahwa semua ranger memiliki peran yang sangat penting Penokohan yang berimbang tersebut membuat banyak orang menilai bahwa Dino Charge termasuk season terbaik dalam penulisan cerita Sekian ulasan dari Tokofex Indonesia Jika Anda suka dengan video ini silahkan like dan share ke media sosial Anda Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe Akhir kata salam Tokofex Indonesia Terima kasih telah menonton!